Tapi yang tidak kalah penting, apa sih sumbernya ini semua? Pernyataan-pernyataan tak perlu dari Pak Basuki. Ini bukan barang baru kok, berbeda agama Maju Pilkada. Yang problem adalah provokasi yang tak henti-hentinya. Kita tahu peristiwa di Kepulauan Seribu yang menghasilkan ini semua. Sesudah itu masih ada rekaman. Wi-Fi dengan nama Almaidah, passwordnya kafir. Nggak perlu. Terus ngomong lagi, nanti di surga tidak lagi di bawah telapak kaki ibu. Pernah disebut di lantai tujuh Alexis. Alexis, nggak perlu itu. Atau mengatakan minggu lalu bahkan. Minggu lalu di kick and di. Bahwa surga tak lagi ditentukan di bawah kaki ibu. Tapi ditentukan nomor pilihan. Ini pejabat publik, ini seorang gubernur, ini calon gubernur. Memunculkan terus pernyataan-pernyataan yang nggak perlu. Efeknya apa? Kita semua disalahkan ketika ada kebakaran. Sementara sumber kebakarannya terus menerus. Kalau gubernurnya justru menjadi provokator problem, Kenapa? Karena tidak sensitif. Dan menggunakan justru ekspresi SP yang saya ungkapkan tadi. Yang nggak perlu. Gubernur nggak usah masuk ke sana. Di Jakarta udah punya tujuh belas gubernur. Nggak ada tuh gubernur yang provokasi-provokasi. Karena itu ketika saya gubernur, justru saya menyadari. Kata-kata saya harus merekatkan, bukan meretakkan. Kata-kata saya justru harus membangun suasana persatuan. Bukan justru mengkotak-kotakkan. Ini yang akan kita lakukan ketika saya bertugas untuk memastikan. Jakarta tetap bineka, Jakarta tetap tegak hukum, dan suasana persatuan ada di Jakarta. Kami harus bersiap-siap menjadi gubernur. Kalau bagi Pak Basuki, siap-siapnya jika tidak menjadi gubernur. Karena itulah yang berubah. Saya warga negara. Bila menjadi gubernur, berubah hidup saya. Berubah tanggung jawabnya.